Ducky One Dekon 1687 dengan switch Cherry MX ini adalah mechanical keyboard yang akan saya review berikut reviewnya pertama på 1 saya akan mengukakan unboxing dari Ducky One Ducky zwischen 1687 ini keboc band kek undang beberapa debu yang dimasukkan tapi sebenernya juga di test protection tersebut ya ada debunya tapi tidak apa dan ini adalah keyboard dakiwan TKL non-backlit dengan kode decon1687 keyboard ini mempunyai dua peninggi dengan mode pertama yang agak pendek di mode keduanya switch keduanya dia cukup tinggi jadi anda bisa menyelesaikan man yang untuk kekumpulan anda dan ada lubang untuk kabelnya dengan jalur depan samping kanan samping kiri karena kabelnya tidak nyatakan dengan kubat itu dan ini adalah kekakak fuller bening untuk mencabut kekak dari keyboardnya juga anda ingin ya mungkin melakukan modifikasi lalu sebuah kartu waranti dari daki berwarna hijau dan peti serta buku panduan buku panduan ini terdiri dari dua bahasa yaitu bahasa Chinese dari depan sampai tengah dan bahasa Inggris dari tengah sampai ke belakang jadi memungkinkan kita untuk tetap mengerti apa yang dimaksudnya dan ini adalah fitur daki yaitu daki makro v2.0 kabelnya terletak di belakang kabelnya seperti yang kalian lihat agak berencakan karena saya sudah sempat ngecek untuk mengukur jarak dari PC saya ke keyboard jadi sudah tidak beraturan kabelnya belum graded namun tidak completed di kedua sisinya dan sangat bagus top ya untuk urusan kabel pantut untuk di acungi jempol tentang dimensi dan bobot keyboard ini dimensinya cukup kompak karena 10 keyless tapi untuk bobotnya bisa dibilang cukup berat mungkin karena ini adalah keyboard mechanical pertama saya karena saya terbiasa dengan keyboard membran kenapa keyboard ini saya rasa cukup berat materialnya pun cukup bagus cukup tebal di materialnya di belakang sana ada 4 tombol NK Rollover saya cuma tahu namanya saja cuma sebenarnya untuk mempunyikannya saya sedikit kurang paham karena ya sekali lagi nilai keyboard mechanical pertama saya jadi saya tidak paham maksudnya apa yang maksud for and roll over itulah pokoknya dan saya akan menyesuaian kamera sebentar ya ini adalah suaranya sekarang seperti yang dibilang oleh matek live yang sudah mereview keyboard ini dengan blue switch ini adalah moment of the truth dan ini adalah moment of the truth saya ya ya kalian bisa melihat sebuah sebuah cherry fx brown namunnya karakter tidak terlalu clique seperti blue tapi lebih ke taktil kalau tidak salah untuk keycaps nya keyboard ini sudah dilengkapi keycap abs double shop jadi cetakan huruf dicetak di dua plastik yang berbeda sehingga lebih tahan dan untuk ada lubang di sana itu jadi tidak rapat jadi ada seperti celah di tengah pertama saya kira itu adalah goresan di plastiknya ternyata ya mungkin dari pabrikan entah apa maksudnya cuman no problem sekarang kita masuk ke tahap nah seperti yang saya bilang tadi penyetingan makro penyetingan makro di keyboard ini agak ribet jadi kita pertama harus switch profile dulu dari fn lewat fn2 atau fn3 plus 2 atau plus 3 untuk merubah profil 1 ke profil 2 atau profil 1 ke profil 3 lalu ini adalah multimedia function key melihat multimedia function key nya dulu lalu untuk bermakronya adalah fn plus control selama 3 detik hingga 3 led di atas berkedip lalu semua misalnya ingin menggunakan f12 sebagai volume up kita mencari f12 lalu disini telah kode untuk volume up fn plus windows plus plus setelah itu langsung fn plus control lagi dan makro anda sudah terekam itu untuk di profile yang anda bilang sebab anda menggunakan profile 2 itu akan terekam di profile 2 dan untuk yang profile 3 jika anda mengubahnya tidak akan terekam dan sekian video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati